Siapa Capres 2024? Yuk kita tanya ke orang-orang di jalan tunjungan. Pilih Anies, Ganjar, atau Prabowo? Prabowo ya, karena memang Pak Prabowo itu udah waktunya gitu mimpin Indonesia. Kalau yang sekarang dulu aku belum punya pilihan. Pengen jadi ambil negara mungkin Prabowo. Prabowo. Pilih Anies, Ganjar, atau Prabowo? Prabowo mas. Mas, kenapa mas pilih Prabowo tadi? Gak tau mas kayak, ini lu mas, apa sih? Kan wakilnya 6 kan tadi bisa berkembang dulu ya? Prabowo is. Prabowo. Siapa mas? Prabowo. Gak tau. Pilih Anies, Ganjar, atau Prabowo? Pilih Ganjar. Ganjar, kenapa mas? Ya karena orangnya berwibawa. Saya pilih Prabowo, Alin Prabowo. Sama Alin Prabowo. Sama, Alin Prabowo. Sama, Alin Prabowo. Prabowo juga. Kenapa? Kenapa segeng di Prabowo, kenapa? Soalnya lucu. Lagi banyak isu di TikTok, calon-calon lain kurang baik. Ya, betul. Bagian besar gara-gara TikTok sih. Kalau saya rasa itu jauh lebih baik dari yang lain. Nah, wah, ini kan, PKS ini kan, koalisi yang mendukung Pak Anies Caimin. Dia suruh di ke lapangan. Terjata Pak Prabowo. Dan, yang anehnya lagi. Rata-rata milenial ini mengenal sosok capres-capres seperti Pak Prabowo itu di TikTok. Maka itu, kawan. Serangan udara itu penting. Terlebih TikTok. Pengguna TikTok ini ratusan juta orang. Sebagian besar milenial. Maka itu, kepada seluruh relawan. Prabowo, Gibran, dimanapun berada. Viralkan terus capres-capres kita di media sosial. Terutama TikTok. Baiklah, video-video, kawan. Terima kasih telah menonton.